ya Halo teman-teman kita ketemu lagi dan kali ini cuma mau bahas tentang masalah Samsung yang terutama j2-prime yaitu memorinya selalu penuh ya memang HP satu ini tidak ada habis-habisnya sudah tiga kali saya bahas itu dan ternyata itu masalahnya berbeda-beda jadi walaupun intinya sama tapi beda-beda bahkan di video-video saya sebelumnya itu banyak yang bertanya kalau ini gimana kalau ini gimana intinya seperti ini ya Jadi kalau langsung ruang penyimpanan habis-habis dan ini banyak fungsi yang banyak-banyak banyak aplikasi atau apapun yang tidak berfungsi dengan baik jadi kita langsung saja ke pengaturan buka pengaturan kemudian langsung ke aplikasi setelah ke aplikasi di sini kita langsung kalau disini sudah semua aplikasi jadi kalau disininya sudah ada tulisan semua aplikasi jadi enggak usah di anu ya enggak usah pilih ganti-ganti ya cukup semua aplikasi kemudian di sini kita pilih yang titik tiga ini urutkan sesuai ukuran urut sesuai ukuran yang ini ya kita pilih nah disini bisa dilihat untuk data yang paling banyak untuk aplikasi yang paling banyak kita menggunakan data adalah Google Chrome Google Play YouTube kemudian Google dan notes dan lain-lain dan lain-lain disini kita langsung saja ke Google Chrome ini ini kita klik kemudian kita penyimpanan setelah itu kita atur penyimpanan kemudian kita pilih yang hapus semua data ini hapus semua data ini nggak papa ya ini datanya akan hilang dan nanti di Chrome itu yang hilang cuma sekitar bukan cuma sekitar cuma email password dan lain-lain itu bisa teman-teman bisa login ulang atau bisa masukkan ulang nanti dia bisa fresh seperti pengaturan eh tata letak desktop dan lain-lain itu akan direset seperti semula tapi datanya lumayan lega jadi disini menghapus Chrome saja sudah lumayan lega sudah tidak ada notif untuk memori penuhnya lagi dan disini yang akan saya habis data lagi Google yang Google ini ya jadi yang layanan Google Play dan YouTube ini tidak perlu dibuang karena itu masih dipergunakan ya kalau disini untuk yang Google ini cuma riwayat ini jalan cuma 22 MB jadi kita coba lihat Oh cuma dahulu dan nggak usah jadi cuma di Google Chrome tadi yang memakan memakan space ya space yang lumayan besar dan untuk menanggulangi supaya tidak terjadi update ini seperti Galaxy Store ini biar update kemudian Google Play film ini jarang digunakan seharusnya kita coba juga ke penyimpanan kemudian kita hapus data Google Play film jadi kalau mau eh muter video dan lain-lain itu bisa dari YouTube atau dari galeri ya play musik enggak usah smile in SS my slime ini juga kita kita hapus data ini jarang digunakan kemudian hangout hangout juga penyimpanan hapus data ini hangout seperti yang tidak tidak apa ya yang jarang digunakan seperti Play film es lime dan hangout ini lumayan besar enggak enggak besar-besar banget sih tapi kalau ukur untuk ukuran porsinya C2 frame ini lumayan besar ini kita nonaktifkan dulu kemudian kita aktifkan lagi ya ini nonaktifkan jadi akan menghapus eh pembaruannya akan dihapus ya kita nonaktifkan dulu nah dia mencoba pemasangan dan kemudian kita aktifkan lagi oke di sini eh yang play filmnya dari 66 MB menjadi ukurannya nol berapa tadi 308 KB ya Jadi kalau teman-teman pengen lebih lega dengan cara seperti itu ya jadi sebab contohnya hangout ini kita nonaktifkan kemudian kita aktifkan kemudian setelah mencoba kemasangan ini kita aktifkan lagi intinya direaktifkan gitu ya dan untuk untuk mengatasi yang tiba-tiba gampang penuh kita pergi ke Playstore ya kita pergi ke Playstore tanpa koneksi internet enggak apa-apa kita buka Playstore nya kemudian ini kalau tanpa internet kita akan seperti ini ya jadi kita geser disini saya strip kanan kemudian kita pilih setelan setelah dipilih setelan ini putar otomatisnya kita matikan jangan putar video secara otomatis kemudian update otomatisnya juga kita matikan jangan update aplikasi secara otomatis kita pilih jadi seperti itu itu untuk menang untuk mengatasi update yang memakan banyak memori jadi kita di j2 bermini memang mungkin strategi dari pihak Samsung nya untuk menjual fitur Android terbaru dengan harga yang minim tapi dengan pengurangan memori internal jadi memperkecil memori internal memori internalnya memang lumayan kecil ini sekarang setelah dibersihkan Oh tadi tidak kita lihat dulu ya berapa MB memori yang terpakai tapi ini setelah sudah dibersihkan kita coba ke penyimpanan yang free sudah sekitar 947 MB hampir satu giga itu yang harus saja kita bersihkan Oke jadi cukup sekian dulu video kali ini semoga ini bermanfaat ya teman-teman dan semoga tidak bingung lagi intinya di aplikasi itu cari yang lumayan besar kemudian kita hapus data yang itu untuk habis hanya hapus data itu untuk Google Chrome dan Google dan intinya seperti itu ya yang jarang yang ya walaupun kita gunakan tapi cuma mengisi data-data saja seperti email password dan lain-lain kemudian kalau untuk pengen lebih lega silahkan ke play filmnya yang di play film yang di jadi non-aktifkan kemudian diaktifkan dan hangout dan lain-lain masih banyak aplikasi lainnya ya dan untuk mematikan pembaruan otomatisnya itu juga bisa ke pengaturan tadi eh di matikan dari playstore nya dan ya mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini dan ini tidak menghilangkan foto-foto dan lain-lain ya jadi untuk foto teman-teman tetap aman jadi di galeri tetap ada untuk fotonya ini tadi si user juga kesini minta tolong katanya fotonya jangan sampai hilang nah ini foto penting sepenting apa kita enggak tahu tapi coba kita lihat fotonya aman enggak disini ada gambar ada 799 masih banyak ya oke jadi cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang lagi cari solusi terutama di Samsung j2 premium ini ya ini solusi ini bisa diterapkan di selain j2 juga bisa di Xiaomi atau di HP-HP lainnya intinya sama masih di aplikasi di kemudian tampilkan semua aplikasi dan urutkan berdasarkan ukuran ya tapi letaknya saja yang berbeda-beda jadi setiap HP itu mempunyai menu yang berbeda-beda jadi teman-teman silahkan cari sendiri intinya di manajer aplikasi kemudian hapus data untuk aplikasi yang terlalu sering kita gunakan dan datanya sudah menumpuk disitu ada file sampahnya ya tempatnya oke lah jadi cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa terus ikuti kita di kemudian saya Edi dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye